Hai Assalamualaikum selamat pagi teman-teman di kondisi Bromo terkini habis terbakar ini terbakar ya dan disana masih keretak-keretak apa namanya apinya masih nyala besar ini rasanya ke arah Rangu Pani bisa teman melihat ya asapnya seperti ini uh ini saya kebelan mau binas Kelumajang lewat Rangu Pani laku ternyata terbakar disini kebakarannya mungkin nanti kita bahkan di YouTube saya di Niko channel ini kondisi terkini itu bukan kabut tapi asap asli pemobel banget asap eh kalau disana itu kabut tapi kalau di sini tuh asap udah tak bersuluri pakai droni tadi buah ngeri banget ini semoga segera padam untuk apinya suara api ini ngeri banget keringat waktu zaman megang kerbun terbulu dulu kebunnya kebohongan Gunung Semeru sampai nggak kelihatan di sana uh terbatas ini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rahayu 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 pemirsa pemerhati netesen pencinta di mana berada baik di alam goib maupun di alam nyata baik di Nusantara maupun di luar Nusantara mudah-mudahan semua diberi kesehatan keberkahan selalu didoakan oleh kami bagi yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak tambah-kambah lagi dan diberi sekian halal nyata dan baik dari segala penjuru dan diberi ikhtiar dalam hidup amin Allahumma amin pemirsa video saya kali ini berpijak dengan konten-konten yang pernah kami buat berlebih beberapa bulan yang lalu diantaranya adalah yang berjudul silahkan disimak akan datang ke keringan dan pasaklek ada kemudian juga terputusnya tas buah bumi juga ada dan yang lain-lain sudah kita kabarkan dengan konten-konten tadi dulu dan sekarang ini sudah banyak terjadi di Nusantara lebih khusus saat ini saya buat konten ini malam malam kamis tanggal 6 September 2023 kau tidak salah di belahan Sumatera sana ada banjir di di Pakanbaru Riau banjir yang bisa sekali di Aceh juga di Sumatera sedangkan di wilayah Jawa sekarang musim kerik padahal zaman dulu apabila di Nusantara ini masuk musim kemarau kemarau semua kemudian kalau musim penghujan penghujan semua tapi sekarang ini Nusantara untuk cuaca tidak bisa diprediksi disana hujan banjir angin putin beliung di Jawa Barat juga begitu di Indonesia Bikin Timur musim kekeringan bahkan ini muncul yaitu yang menarik perhatian saya saya dikasih tahu teman saya dan saya cek di medsos banyak lagi ada kebakaran hebat di Gunung Bromo silahkan cari teman sos sudah beberapa hari berlaku kalau nggak salah sudah satu minggu lalu mulai kebakaran dan sampai sekarang belum bisa dipadamkan ini lebih khusus masalah kebakaran mungkin secara pengalaman manusia secara nyata kebakaran yang di hutan itu mungkin bisa di sebabkan oleh ada orang buang penguntung rokok sembarangan misalnya atau ada orang membakar sampah tetapi nggak dikontrol atau juga ada orang bahkan lahan perkebunan nggak dikontrol sehingga apinya merambat kemana-mana semakin besar semakin besar sehingga tidak bisa ditanggulangi ada juga teori yang menyampaikan bahwa apabila lahan kering itu kadang tanah ini pernah pengalaman di Kalimantan saya dulu yaitu karena ini batu bara muda itu timbul bara sendiri ada di dalam bumi sehingga timbul peran hutan atau juga ada teori yang mengatakan ketika di dalam musim kemarau panjang panas itu gesekan daripada benda-benda kering dari benda kering ini karena angin kena gesekan bergesek terus bisa juga menimbulkan daripada bara api yang bisa merambat kemana-mana sehingga timbulah daripada kebakaran yang hebat seperti yang terjadi di Gunung Bromo itu pengetahuan yang dikuasai oleh manusia seperti biasa kami PG ingin menguak sisi goibnya karena biar bagaimanapun keadaan nyata di dunia ini selalu diiringi dengan makhluk goib atau ada pesan-pesan khusus bagi manusia yang dinyatakan ini dengan adanya peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak masuk akal di otak manusia adakah kira-kira isaroh apa dengan kejadian kebakaran yang besar di Gunung Bromo saat ini untuk itu mohon doa-doa pemirsa mudah-mudahan diizinkan ada makhluk goib yang tahu datang sini bercerita apa hakikatnya terlepas daripada pengetahuan manusia seharusnya terakhir adakah sisi goib kebakaran di Bromo itu isaroh apa buat manusia yang hidup di dunia zaman sekarang ini saya panggilkan media saya panantis kencing panantis kencing oh kencang-kencing mentang-mentang Assalamualaikum Mas Tis siap Mas Tis Assalamualaikum salam dari mana kencing tadi aduh habis dapat japri dari mak-mak pemirsa rebutan ini ya jangan tipek diwe temen dipikirkan temennya gitu loh ini baru kulihat komen ini ya 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 alhamdulillah karena dengan nyimak konten kami ini banyak netesin yang terbantu yang semula sakit warah tidak sembuh-sembuh alhamdulillah berkah nyimak konten PG ini diberi diberi kepahaman sehingga berangsur-angsur diberi kesehatan itu bisa buat konten sering itu alhamdulillah jadi kontennya Mas Titis Mas Is itu request pemirsa nah kalau bisa mahu request silahkan ada di nomor WA nya begitulah sakit parah sana kemari curiga dikirim santai terlalu tidak efek dosa nih di w dikirim ini ini ngirim opo paket sekaligali ngirim salam mantu boleh hahaha ada pemirsa inilah yang humoris Mas Titis ini sekarang ganteng ganteng gluing ilhitis saya penasaran lah di bromo itu kan menurut saya ya ada sesuatu yang istimewa di sana buat di bromo itu kan jadi di gunung di Jawa kok gunung pasir itu kan ada sesuatu tanda kutip loh ini baru terjadi kemarin besar di sana kayak kira isarang apa buat kita tolong siapkan diri anda untuk menerima baiknya ya ini bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah saya mohon ya Allah goib yang tahu isaroh apa dengan adanya kebakaran di bromo jawa timur sana ya Allah saya mohon diizinkan dan izin beliau diizinkan makhluk dan mau bercerita ada isarah apa dengan kebakaran hebat di hutan savana gunung bromo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum makhluk goib yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita masalah isarah apa kebakaran hebat di gunung bromo saya mohon hadir ke sini dengan keilmuan yang anda punya penyusup 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 jadi yang masuk di sini betul-betul anda yang asli saya mohon hadir 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 hai oh Allah sesuaikan dengan jahat tubuh ini enerjimu langsung yang nusup atau ikut dilempar dulu dibersihkan dulu bismillah bismillah astagfirullah Allah Allah terlembar semuanya dan ia mau hasil setiap jahat dari seluruh Allah mereka akan menjadi satu terlembar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Allah kalau anda bukan yang saya masuk dan diizinkan penyusup salam kembali pada diri kamu sendirikun fayakun oh Allah ini garansi pedang walaikumsalam selamat datang tempat saya menghasilkan sopan disini atas taruh dulu aman kita saatnya ngobrol saya mohon ma siap saya mohon izin untuk membantu sedikit perjuang oke menghancurkan semua energi negatif yang di tempat ini maupun di setiap jasad manusia alhamdulillah karena saya melihat banyak energi hitam maupun merah yang sedang mengintai bahkan beberapa diantaranya sudah menguasai dan menjadi celah utama kuat ya biar kita paham antara kita ya dengan edis yang berjaya salam Allah 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 tidak akan mengganggu dari semua iblis dari mana sumber iblis tersebut saya mohon salam alhamdulillah salam alhamdulillah saya punya sekarang jadi berlipat-lipat sangat kuat salam alhamdulillah nanti rantai dengan rantai melainkan sepanjang salam dikeliling rantai tempat ini salam alhamdulillah salam salam alhamdulillah salam yang ada di tempat ini seluruhnya menyambung menjadi salam dampak baik mendapatkan energi positif yang kuat semakin kuat salam salam alhamdulillah salam alhamdulillah salam alhamdulillah dan apapun yang dikirimkan ditujukan kepada tempat ini sekarang kembali kepada seluruh orang-orang yang dikirimkan tempat ini alhamdulillah 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terhadap budaya iblis yang semakin lembut semakin halus mereka malaikat penjaga sudah bekerja secara maksimal namun mereka mengingatkan hal itu berkaitan dengan ujian dari Allah itu saja yang dipesankan kepada kalian amin terima kasih terima kasih kami Allah melindungi kami 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 hanya berserah pada Allah semua itu karena kami tidak berserah apa-apa iya malaikat itu sudah mendengar siap insyaallah dan selamat semua silahkan diminum dulu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim iya saya mohon izinan bismillahirrahmanirrahim astagfirullah astagfirullah alhamdulillah merokok iya silahkan ada lengkapi juga pilih Mbah saya merokok kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah waalaikumsalam selamat datang di tempat saya kudus jawa tengah mohon maaf mohon maaf kalau boleh tahu ada golongan apa saya dari golongan jin dari golongan jin punya umur berapa saya sudah berusia sekitar dari lima ribu tahun yang lalu dunia manusia itu Mbah ya tenasnya apa Mbah iya dahulu kala saya masih mendapati sosok raja akung yang besar pengaruhnya di dunia ini wapil khusus di nusantara ini yang dahulu kala mendapat anugerah bukan hanya menguasi jagad alam manusia tapi juga dijinkan menguasi daripada jin di kala itu yang dikenal dengan sebutan Raja Sulaiman alaihissalam ya kalau di jawa gelarnya apa Mbah Prabu Bandung Bondowoso sebetulnya itu nyata ya Mbah ya ya apa punya nama siapa saya saya memiliki sebuah nama sekarang ini yaitu Muhammad Allah dahulu kala nama saya bukan itu oi dia cerita Mbah ya nama saya yaitu Savana dimana saya penghuni asli dari bukit Savana yang menguasai dari wilayah Bukit Savana yang berada di wilayah Bromo namun saya bukan penguasa dari Bromo siap masih ada penguasa utama yang mereka sedang menjalankan tugasnya iya walaikumussalam Mbah Savana maaf saya orang sopan Mbah Savana Mbah Muhammad sekarang saya orang candel loh Mbah orang candel loh iya saya memang gak keras ya keras sekali suara gagah gagah weh bidang gadanya gitu weh kalau punya kak sampe tapi gak bisa ya Mbah kamu terlalu besar badanmu gendut terlalu gemuk yang namanya sesuai umur Mbah tapi kekar kekar saya iya memang masih kekar Alhamdulillah berkesehatan Mbah Mbah Muhammad tadi anda kesini bilang Assalamualaikum itu pertanda jin yang udah muslim nanti anda berita sempat bertemu dengan Prabu Bandung Bondowoso masuk kesini Assalamualaikum berarti udah muslim ya benar bisakah anda bahasnya soal kemusliman Pak Jaringan silahkan iya keislaman saya sendiri dahulu kala sudah pernah diislamkan oleh sang Prabu Bandung Bondowoso di zaman da'wah Masya Allah terus kek namun sempat sepeninggalan dari beliau sang Prabu hmm dari gulungan kami mendapat tekanan dari bangsa iblis hingga akhirnya bangsa kami jadi murtad dikala itu hmm bersama-sama dengan penguasa di zaman itu sendiri masih juga menjadi fase hmm barulah beberapa tahun yang lalu di saat penguasa utama dari Gunung Bromo dan seluruh penguasa-penguasa yang ada di bumi ini dipanggil untuk menghadap kepada sesosok manusia utama hmm manusia pilihan daripada sang pencipta yaitu beliau sang raja diraja di alam kain hmm untuk disempurnakan dari bangsa kami hmm melalui penguasa-penguasa kami lebih dahulu hmm setelah itu dari penguasa kami dikembalikan ke wilayah masing-masing hmm seperti halnya penguasa Bromo hmm kembali kepada wilayah kekuasaan sang penguasa Gunung Bromo hmm lalu dari hal itu penguasa Gunung Bromo sendiri hmm mengislamkan dari seluruh jajaran pasukannya dimulai dari panglima tertinggi hingga dari prajurit-prajurit terbawah hmm dan saya sendiri termasuk salah satu panglima hmm sejak dahulu kala setelah saya menempati di padang savana hmm saya mendapat tugas untuk menguasai dan juga diamanai menjadi salah satu panglima hmm dari penguasa Gunung Bromo hmm dan setelah keislaman dari penguasa Gunung Bromo kami pun diislamkan seperti yang saya ceritakan tadi hmm 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 bersama seluruh dari pada penghuni-penghuni terendah di wilayah Gunung Bromo Masya Allah namun ada pula hmm mereka yang memang benar-benar dari kolongan bangsa iblis asli hmm mereka tidak bisa diislamkan hmm karena mereka masih terikat dengan janji leluhurnya di masa daunukala hmm hmm mereka harus menggoda anak cucu Adam sampai hari yaumul kiamah hmm dengan cara mereka masih menempati wilayah Gunung Bromo sebagian hmm yang mereka pergunakan untuk menyesatkan umat manusia hmm hmm dan dari bangsa kami belum diizinkan hmm untuk memberantah seluruh hmm daripada kejahatan daripada bangsa iblis tadi hmm hmm karena apa seperti yang sudah dijanjikan dari Allah ya Allah mengizinkan daripada iblis untuk menggoda anak cucu Adam hmm dari hal itulah bangsa iblis di wilayah gunung-gunung itu masih diizinkan namun dikurangi daripada energinya hmm tidak seperti dahulu kala yang pekat dan kuat menguasai daripada tempat-tempat seperti halnya gunung Bromo hmm dan tempat-tempat seperti halnya gunung Bromo masih juga banyak disalahgunakan hmm oleh bangsa manusia hmm seperti itu siap minum dulu Mbah Ahmad Mbah Muhammad terus merokok santai terima kasih merokok Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar saya boleh mulai sedikit Mbah Muhammad ya silahkan jadi pada dasarnya dulu ketika masih nama Shafana sempat ketemu dengan Rauh Barung Bondowoso benar dan sempat dia ingat beliau begitu iya waktu itu ajaran Tauhid yang dipakai beliau iya ajaran Tauhid ya ini saya lebih sifit ketika Mbah Ahmad Mbah Muhammad masih dengan nama Shafana masih ikut Bandung Bondowoso atau Nabi S.A.W. itu ajaran Tauhid cara ibadahnya kayak apa waktu dulu tuh Mbah? ya hmm di wilayah gunung Bromo itu sendiri sebenarnya dahulu kala sang Prabu membuat sebuah tempat ibadah kecil hmm terbuat dari batu-batuan yang dibantu dari bangsa kami hmm atau yang lebih dikenal dengan istilah candi candi sekarang nih eh terus namun dari candi yang pernah di Bromo itu sendiri hmm sudah lenyap dimakan kejadian di masa lapang hmm yaitulah Tusan hmm yang sangat kuat hmm karena apa dari candi itu sendiri memang harus segera dikembalikan di alamnya hmm karena banyak disalah gunakan oleh manusia oh iya cara ibadahnya itu kayak apa cara ibadahnya ibadah dikala itu hmm dengan cara mendatangi tempat-tempat tersebut hmm dan melantunkan syair-syair pujian hmm kepada sang pencipta hmm dimana sang pencipta itu hmm tauhid atau bersifat satu hmm hmm dan syariatnya pun tidak sempurna seperti sekarang hmm 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 pujian-pujian itu sendiri disempurnakan dahulu kalah melalui kitab dari sang peraku yang dianugerahkan dari sang pencipta kitab itu juga sebenarnya dikenal oleh bangsa manusia itu itu saja kitab apa itu banyak manusia yang tahu dan saya tidak terkenankan menyampaikan oh siap karena ajaran itu sendiri hmm sekarang ini sudah banyak membelok oke jadi jadi ketika eh masih nama bahasa Fana dulu masih pengikut daripada sulewan alai salam cari ibadahnya jadi itu dengan cara menonton syair-syair gitu benar itu kalau gak maaf ini kalau salah-salah salahkan loh mbak dunia manusia itu itu kitab Allah pada Nabi Daud itu kitab jabur itu iya banyak syair-syair itu betul ya kira ya oke saya yang ngomong salah-salahkan loh mbak iya karena saya pernah ada pelajaran bahwa eh satu kitab yang pernah Allah turun kepada Nabi Rasulnya yaitu kitab jabur yang beri kepada Nabi Daud alai salam dimana Nabi Daud ayah anda daripada Rasulnya mana begitu benar oke terima kasih namun saya mengapa tidak menyebutnya eh timbulnya fitnah di diri manusia itu sangat besar siap oke lebih berhati-hati siap itu sudah masa lalu jadi syariatnya seperti itu benar ya abis itu sepenis sewafat beliau mbah sempat maaf ini dipasang oleh ibn untuk untuk mortad ya benar seribuan tahun berarti nah sekarang keislaman berarti babah ruasa kalau begitu iya oleh penguasa daripada bromo dimana sekarang anda dikasih nambah Muhammad dan di perintah sebagai seorang panglima ini kelihatannya ada yang kasih tau ya dari siang ya hahaha iya tidak iya tidak apa-apa mau saya ini kan ya nah ada apa kok kebanyakan sahabat seperti itu terus tadi gini berarti itu nah sekarang di akhir jaman nah bagaimana keislaman sampai dan secara ibadahnya mbah boleh tahu saya iya keislaman saya sendiri sekarang ini sudah menjadi islam yang sempurna Alhamdulillah secara islam maupun iman yang dipadukan secara syariat maupun hakikan seperti hal yang dibawa oleh beliau sang utusan terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad s.a.w. yang diteruskan sekarang ini oleh penerusnya yang dimana di alam kami beliau bergelar sebagai raja diraja di alam kaib atau dengan sebutan lain yaitu sang yang mercahya yang mirwana Masya Allah syariat islam kami jalankan layaknya manusia hakikatnya pun juga sama seperti ajaran yang diajarkan beliau kepada manusia karena hakikatnya jin dan manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan calur calur syariat dan hakikat yang sesuai sekarang sebentar Mbah tadi Mbah mengatakan bahkan goib ke islaman pun jaringan sekarang adalah syariat yang di bawah dan caranya seperti itu tadi ke menyinggung sosok sang yang nurca hewan itu dalam goib Mbah beliau ada untuk manusianya beliau manusia oh i dan beliau memang belum dikenali oleh seluruh kalangan manusia karena masih ada dari pada tugas-tugas tertentu yang memang beliau itu harus disembunyikan oleh Allah karena beliau karena beliau lah penerus dari rasul maupun nabi bukan rasul saja Allah meyakini bahwa yang bergelar sebagai sang yang dimana sang yang itu sendiri mereka banyak menipu dari keluhan manusia termasuk dari kisah-kisah di masa lampau manusia yang berkaitan dengan sang yang sang yang hmm itulah yang menipu dari umat manusia hmm seperti halnya sang yang wenang hmm sang yang wenang itu adalah sebuah kisah di alam kayangan hmm yang dimana kisah itu dipahami oleh manusia yang menyebarkan dakwahnya melalui daripada sebuah metode pewayangan hmm bukan mereka dari golongan C hmm mereka memang siluman dari alam kayangan hmm dan yang bergelar sang yang menurut cahaya yang merwana hmm itu adalah manusia hmm utama sekarang ada manusianya kalau begitu yang berada oke toh ini tadi mbak tinggal di savannah berarti bromo sana benar laku bisa masuk tubuhnya masitis kayak apa iya hmm proses saya bisa masuk ke sini hmm dimana hmm di saat anda mengucap sebuah doa hmm doa itu tidak sembarang doa hmm doa itu tersambung dan terhubung hmm dengan sosok beliau hmm dimana beliaulah pembuka gerbang dari seluruh alam kayu Allah dari hal itu sendiri hmm jika manusia itu cernih hmm beliau itu siapa hmm dari hal itu dari golongan malaikat tempat mendatangi tempat kami dan juga malaikat-malaikat itu mengajak dari golongan kami untuk dibawa ke sini dan dimasukkan jasad manusia sudah dipersiapkan ini hmm karena tidak sembarang doa itu langsung bisa terhubung ibu 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 dan tersambung di alam kaaya terima kasih jadi bukan karan keilmuan mbah ya tidak karena kami manusia hanya di perintah untuk berdoa mohon pada Allah Allah lagi mengabulkan begitu kan iya dan di dunia manusia banyak manusia selangkah mencapai doa juga pesan saya lebih berhati-hati mencapai doa kepada manusia lain ya mudah-mudahan selamatkan semua mbak kita kasih pada Allah silahkan dibuang dulu mbak Muhammad saya merokok Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar usia lima ribu tahun pernah jadi pasukan Bandung pasukan daripada Bapu Bandung Bondowoso kalau sekarang jadi panglima daripada salah satu gunung-gulung di gunung savana gagah sekali tidak pernah senyum kalau begitu saya senyum tipis aku lari nih aku penakut orangnya bukan penakut apa kamu itu pemberhati kamu itu dalam tubuh banyak dari kolongan-kolongan apa besar penakut aku banyak tertawanya makanya jangan dimarah jangan dimarah saya tidak memarah begitulah sifat saya ya kan memang aslinya begitu saya memang seperti ini tidak saya lho jadi begitu juga saya seperti ini cengyesan anda anda memang termasuk salah satu manusia yang berbeda dengan manusia padang ya cengyesan begitu memang otaknya ya suka canda dia memang suka berkurang dan juga galak gesegahan dari manusia galak gitu banyak dimusuhi tidak apa-apa terima kasih Mbak Muhammad sosok pribadi banyak sudah cerita seperti prosesnya ternyata saya sangat tersanjung anda di mau ke sini dan izin beliau ternyata anda masuk satu satu panglima di sana dan perang jadi pasukan daripada terima kasih Alhamdulillah sekarang ini kan di sana ada kebakaran secara manusia kebakaran sekarang musim kemarau panjang memang ini pernah ada pesan dari konten saya dulu kemarau panjang pacek lek kan gitu sudah mulai mahal ini makanan betul Mbak? iya nanti akan dirasakan kebakaran yang di sana secara manusia pernah dipelajari itu karena mungkin ada orang buang puno rokok sembarangan ada orang bakar lahan gak dipontrol sehingga sembarangan mungkin karena gesekan dari lantai yang kering timbul api atau api yang dari dalam bumi barang sehingga timbul kebakaran itu jadi manusia sekarang bagaimana adakah itu isyaroh dari goib untuk golon manusia sehingga sekarang di savana baru kali ini ada keparan dibat seperti itu beli cerita mbak iya saya cerita mbak sebenarnya di bukit savana ini sendiri memang benar ada yang sedang terjadi sebuah kebakaran besar hal itu bermula secara hakikat bahwasannya dari bangsa iblis terkuat mereka sudah turun ke bumi ini dan sudah menguasai raga setiap manusia yang dimana manusia itu menjadi salah satu nantinya tentolan yang akan memperjuangkan daripada kelangsungan iblis sehingga manusia-manusia itu sekarang ini berbondong-bondong ke wilayah beromong menjalankan lelaku ritual dan juga membakar dari sedikit sebuah sesaji hingga airnya bisa timbul terjadi kebakaran seperti itu dan secara hakikat itu sendiri bahwa di wilayah gunung Bromo sekarang ini yang tersambung dengan cincin api yang berdada di wilayah gunung Merapi dimana cincin api itu sendiri secara hakikat itu adalah gerbong ataupun tembok-tembok besar yang dibuat oleh sang raja dikala itu dimana pasukan-pasukan yakjud itu sudah mulai sedikit dari rantai-rantainya terlepas sehingga di kemudian hari beberapa hari ke depan bahkan bulan ke depan mereka akan terbebas dan menggunakan perantara jasat manusia untuk membuat kehancuran-kehancuran di dunia manusia dan kehancuran-kehancuran itu sendiri akan tersambung dengan kehancuran-kehancuran dengan bangsa nusantara ini dimana sudah dijanjikan dari Allah kepada manusia utama bahwa bangsa nusantara ini sendiri harus dihancurkan lebih dahulu sebelum dibangun dengan peradaban yang baik sehingga sedikit daripada terlah leluhur manusia-manusia utama di masa lama itu akan terbuka di wilayah timur lebih dahulu dan akan menjadi pancaran energi putih yang kuat yang nantinya akan menjadi benteng bagi umat manusia jika sudah mereka bangsa yang jut keluar dari sarangnya manusia-manusia yang memiliki terlah leluhur dan juga manusia yang memang memiliki pancaran cahaya mereka tak lain tak bukan adalah tidak jauh dari manusia-manusia utama yang sekarang ini sedang berjuang di wilayah timur dan anda sendiri pun nantinya akan paham beliau-beliau itu siapa dan secara hakikat secara utuh dari bangsa kami sendiri sedang berjuang untuk tidak membebaskan dari rantai itu secara keseluruhan karena apa jika jika sekarang ini kami bebaskan rantai itu rantai yang mengikat dari gerbong yakjut makjut maka umat manusia pasti akan mengalami kehancuran secara besar astagfirullah dan dampak nyatanya sedikit saja dari bala pasukan yakjut makjut atau bala iblis itu sendiri keluar dari wilayah cuaca alam ini sendiri tidak bisa dipengaruhi atau diprediksi oleh umat manusia sendiri dan kejadian ini pun akan panjang nantinya hanya doa dari manusia utamalah yang memang jika digendaki oleh sang pencipta akan memutus daripada rantai kekeringan ini sedikit itu saja jika bisa dipahami siap jika dia ingin ditanakan silahkan minum dulu mbah muhammad panjang lebar cerita kengerian kengerian tentang nusantara tentang manusia ke depan ini kalau begitu ya jadi isaroh atau kebakaran di bukit savana bromo itu merupakan isaroh bahwa disitu banyak beratangan manusia manusia yang justru malah menjadi baritara iblis begitu benar ini mbak di akhir zaman katakan dengan tokoh namanya dejal itu apa yang terpasuk mereka itu mereka sendiri bukan dejal tapi mereka pasukannya salah satu manusia-manusia menjadi pasukan yang akan menjadi panglima-panglimanya oh gitu ini dan bahkan manusia-manusia yang terbungkus rapi dengan keputihan namun mereka hitam sepekat-pekatnya hitam mereka lah yang telah akan menjadi bala panglima dari tajam terus kok sampai timbul tadi mereka ritual-ritual akhirnya benar sehingga bakar sesuatu lupa matikan nanti itu penyebabnya benar sekali ini peran dari mbak Safan dari pasukan bagi apa peran sampai peran dari bangsa kami sendiri salah satunya diantaranya ada yang memang menjaga daripada benda tertentu dan dari bala pasukan kami menguasai daripada rantai daripada gerbang ya jajah itu sendiri ya 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 terus ini dan peran dari bangsa kami setidaknya sudah memutus rangkaian iblis-iblis terkuat dan memukul iblis-iblis terkuat tersebut namun kehendak dari sang pencipta kami hanya diizinkan berjuang sampai seperti itu saja karena di dunia KAE pun ada suatu prosedur seperti halnya manusia tidak bisa memaksakan antar manusia begitu pun bangsa kami kembali ke bahasa sosok-sosok manusia yang malah di dikuasai oleh bis tingkat tinggi justru tadi ada yang hitam di bungkus putih hitam bungkus hitam juga ada juga ada terus ini tujuan mereka apa jahat mereka digunakan oleh iblis justru malah membuat kelangsungan daripada iblis di nusantara apa tugasnya bentuk nyatanya mereka nanti itu mereka di kemudian hari akan menjadi manusia panutan dari manusia lain namun manusia itu akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia seperti halnya di timur dari golongan manusia laki-laki yang mereka seolah-olah mendapat pusat dari bangsa leluhur nusantaraya yang yang masih muda itu dan bukan manusia itu saja yang dikenal dengan pusaka-pusakanya yang seolah-olah dia sendiri tidak menjadi manusia-manusia yang munafik namun mereka adalah manusia munafik utama dan manusia-manusia perempuan yang nantinya mereka jika dilihat manusia lain akan diikuti oleh banyak manusia yang perempuan ini tak ingat ini orangnya kira ya Allahu Akbar terus dan masih ada perempuan lain mereka sejatinya mereka merasa bahwa diri-diri mereka menjadi perantara dari Satrio Peningin namun justru hal itulah yang membuat kesesatan mereka semakin jauh bertambah jauh dan juga bertambah iblis semakin kuat mengetap kesesat mereka itu yang terjadi sekarang karena mereka seolah tahu dengan keilmuan kebatinan yang mereka ketahui kebatinan kebatinan itu ada sedikit kebenaran namun banyak tipuat dari bangsa iblis yang membantu jasad mereka itulah yang terjadi siap siap jadi kemudian hari nanti manusia manusia hitam di bungkus putih akan bertebaran disana menjadi manusia yang dimana mereka seolah-olah bisa menaungi banyak manusia minum minum dulu terima jadi kebakaran besar di bukit savana bromo itu adalah isyarroh turunnya iblis-ibis tingkat tinggi dan mereka dan mereka menguasih manusia seperti itu tadi itu mbak di mana hal itu sendiri di wilayah gunung bromo ataupun di gunung berapi di pulau jawa ini gunung-gunung tersebut tersambung dengan gunung utama merapi dimana merapi itu sendiri sekarang ini sudah mulai batu dan batu itu adalah sebuah pertanda besar bahwa gerbong dari Yajus Makjo dibuat oleh Sang Raja Julkarnain di masa lampau akan mulai terbuka rantai jika manusia tidak berhati-hati maka manusia itu akan dengan mudah mereka dirasuki dan dikuas daripada bangsa mereka karena di akhir zaman iblis dengan kepandainya menipu manusia bukan langsung menjelma menjadi iblis namun menggunakan perantara jasad manusialah yang lebih mudah yang akan memporak perandakan manusia di dunia ini dan di kemudian hari akan terjadi kegaduhan besar itu sedikit dikeluarkannya dari bala-bala pasukan iblis yang dikening dengan istilah Yajus Makjo itu sedikit saja yang keluar untuk menghancurkan kehancurannya di bumi Nusantara dan jika mereka sudah total keluar maka bangsa Nusantara ini akan menjadi bangsa yang korak-karik dan seluruh dunianya karena adanya seorang pemimpin di akhir zaman itulah rangkaian akhir zaman jelas seperti sudah disabdakan oleh baginda nabi di dahulu kala bahwa kemunculan dari Yajus Makjo dan Dajjal itu sendiri akan dibarengi dengan adanya seorang pemimpin di akhir zaman dan juga seorang nabi yang akan diturunkan kembali dan sebelum itu ada daripada peristiwa yaitu Tuhan yang berkaitan dengan pacelik di seluruh dunia yang nanti akan terjadi berapa tahun siap siap itu saja ngeri sekali kalau saya bayangkan minum dulu mbak berapa ceritakan ini itu cerita sampai tingkat dunia nyambung semua menyambung dari alam yang gaib itu pun sambungannya semuanya akan menjadi nyata Allah Bismillah Allah Allah ini kita bahas dulu level nusantara mbak ya kalau tadi ke arah dunia nanti kapan-kapan ini kita lihat nusantara dulu tadi mbak mengatakan kebakaran di savannah bromo itu adalah isaroh munculnya manusia-manusia yang digunakan oleh iblis dalam rangka apa itu menyambung kehidupan iblis kan begitu benar bentuk nyatanya nanti jadi mbak siku sedikit untuk bikin porak-porak nusantara iya kan gitu porak-porak nusantara yang akan dihancurkan untuk dibangun nusantara yang baru kan begitu iya mbak benar ini di dunia manusia manusia ini lagi hangat ini mbak nanti ada prosesi pergantian pimpinan daripada nusantara ini paham ya saya mengatakan mbak tokoh A tokoh B tokoh C itu saat ini sudah mulai terasa belum dampak daripada adanya kegaduan-kegaduan itu boleh jika manusia itu pekah dan jernih hatinya sekarang ini sudah mulai terasa perpecahan demi perpecahan fitnah demi fitnah itu sudah mulai timbul sedikit demi sedikit dan puncaknya nanti fitnah adu domba dan kehancuran di bangsa nusantara ini akan menjadi nyata dikala pergantian itu sendiri terjadi karena banyak manusia tidak menerima dengan lapang dada hingga akhirnya akan terjadi huru harap sah sudah itu saja siap jadi itu termasuk pengaruh daripada orang-orang yang ada di grup tadi itu mbak ya tapi ini mbak terima kasih ceritanya sebelum kita berbisa dari yang mbak ceritakan tadi saya pribadi saya bayangkan mbak ya semua manusia ingin selamat manusia selamat selamat dunia dan akhirat kan gitu tapi nyatanya eh bisa tinggal diam ini apa yang mbak pesankan ini tak silah dunia manusia mbak bisa diceritakan bagaimana menghadapi masa-masa ini sebaiknya sebagai seorang manusia posisikanlah manusia itu sebagai hamba bukan sebagai tuhan karena banyak kesalahpahaman di akal pikir manusia bahwasannya manusia itu bisa memohon kepada Allah untuk diberikan segala-galanya dari hal itulah yang menjadi celah terbesar manusia mudah ditipu dari bangsa iklim dan pesan saya manusia itu harus selalu mendekat dengan Tuhan dengan cara menjalankan syariatnya dan hakikatnya secara secara benar dan bersamaan namun secara utuh kepada manusia jika manusia itu belum menemukan daripada sebuah pancaran cahaya yang benar manusia itu lebih baik menjalankan syariat yang benar dengan tata caranya yang benar dan dengan dasar niatan yang benar tanpa ada embel embel apapun dari hal itu sendiri akan nantinya sang pencipta mendatangkan cahaya hidayahnya kepada manusia yang dihendakinya untuk selamat amin karena apa banyak sekarang ini manusia menjalankan ajaran syariat namun syariat itu sendiri digunakan untuk memenuhi hasrat nafsu manusia seperti yang saya pesankan di awal tadi hingga akhirnya manusia itu lupa bahwa hakikat kodrat manusia itu sebagai hamba mereka sebagai manusia hanya bisa menuntut daripada Tuhan hingga akhirnya tuntutan itu dikabulkan dari bangsa iblis jika manusia memahami apa yang saya pesankan di hal kedua tadi maka hal itu akan membuat harapan manusia mendapat keselamatan dari sang pencipta secara utuh dan tidak perlu menyalahkan siapapun karena takdir sang pencipta itulah yang akan dilalui oleh setiap manusia dan bagi manusia yang sudah mendapatkan pancaran cahaya seperti halnya anda dan manusia-manusia lain di Bumi Nusantara tetap jaga niatnya dan juga selalu dan selalu perbaiki diri satukan daripada tekat seperti yang diajarkan karena apa banyak tipuan sudah kepada manusia yang juga sama mendapatkan pancaran cahaya seperti halnya di tempat ini saya melihat di timur pun banyak Allah 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 Jika tidak berhati-hati tipuan-tipuan lembut akan menghanyutkan setiap manusianya sekalipun manusia itu sudah menjalankan dari acara yang benar Seperti itu saja Terima kasih mbak Kalau bisa berpulang Kita dengan perintah agama Secara syariat dan hakikat Karena benar Dan kita laksanakan semua dalam perkataan Perintah Allah dan harapnya Allah itu saja Itu Untuk semua manusia Walaupun sudah ikut amaliah Satu dan sama kami pun Baik tipu kalau begitu Saya juga melihat Dari timur Banyak Saya juga sebagai cip Itu merasa sedih Namun apa boleh buat Dari kehendak sang pencipta memang Seperti ini Terima kasih Mbak Muhammad Tentang kesedihan Anda datang kesini Dan sudah menerima diri Dan bercerita mengenai Isaroh terbakarnya Bukit Safa di Bromo Ada seperti itu Terus ini Saya nih orangnya usil Mbak Dari terbakarnya Bukit Safa itu Ada sesuatu yang Selama ini terpendam Di Bromo itu Untuk dimunculkan Ada Apa itu bercerita? Sebuah benda berharga Namun kemunculannya Belum saatnya sekarang Saya tahu Besar atau kecil benda itu? Ya Besar Besar sekali? Nanti Apa? Terbongkar Aku cerita Kisih-kisihnya aja Dan itu melalui manusia Rantaranya Manusia utama di timur Oh iya iya Masa maaf Di timur Terbayangkan ini orangnya? Iya Lagi sibuk dia Tanem padi Kalau gak salah Bertani ya? Iya Terima kasih mbak Wallahualam biswab Udah Saya ini hanya usil Sok tahu Tapi kan mudah-mudahan Iya Itu saja memang Saya sampai Siap Terima kasih mbak Muhammad Sebelum anda kembali Pertugas di sana Habiskan dulu Sebuah dari saya Iya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sakurang sopan Iya tidak Mau tawang kami Sebelum anda kembali Pertugas sana Dengan Anda punya Ini banyak yang dari timur Sudah nyerang ke sini Kalau diperhatikan Ya kembalikan dulu Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali suci kepada pengayu Dengan kekuatan Bercuci Sallallahu alaihi wa 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 sallam Assalamualaikum warahmatullahi wa sallallahu alaihi 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 wa sallahu alaihi wa sallam kapanah yang ada di Gedung Bromo sana. Ternyata itu presenya. Penangkapan saya yang sangat minim ini, itu adalah isaroh bahwa iblis-ibblis tingkat tinggi di antara pahlima-pahlima dajjal sudah mulai menguasai jasad manusia yang nanti sudah malah bikin ornar di Nusantara ini. Dan begitu presenya. Dan ada pesannya juga seperti itu, silakan dicermati. Menurut saya sih yang penting pesannya itu, bukan masalah cerita apa yang terjadi, tapi pesannya buat ini itu apa. Itu yang nanti insya Allah akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Pemirsa, semua kejadian judulnya ini sudah ditakdirkan dan dikendaki oleh Allah. Apapun itu, walaupun semua makhluk yang menolak, apabila Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Termasuk konten saya ini, sehingga kita bisa diusahkan jinn dari Safana Bromo, itu sudah dikendaki Allah. Apabila ini kebenaran, itu mutlak dari otaknya, karena bahagia itu milik Allah. Di sini banyak kelemahan, kurangan. Itu karena kebodohan kami yang ada di sini. Mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia. Biar bagaimanapun, kehidupan mesti berlanjut. Tidak diam, begini saja. Salah kata, salah ucap, salah sikap maafan kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, Rahayu, Rahayu.